Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di channel Baru Samsi Yang kali ini akan mengetengahkan salah satu materi perkuliahan Yaitu mata kuliah orientalisme Saudara-saudara saya rasa kita cukup akrab dengan istilah ini Bagi anda yang belum mengenal istilah ini Silahkan nanti mudah sekali untuk menemukan makna istilah ini Apalagi sumber informasi sekarang kan cukup banyak Orientalisme itu merupakan suatu pemahaman Atau cara pandang Atau deskripsi Atau bahkan identifikasi barat Tentang dunia timur Dengan segenap kompleksitas budaya Agama, bahasa, ekonomi maupun politiknya Jadi dalam kata orientalisme itu ada dua unsur Orient dan isme Atau oriental dan isme Oriental timur Isme itu pemahaman Jadi maksudnya pemahaman tentang timur Oleh siapa? Oleh barat Berikut itu saya dalam karya monumentalnya orientalisme Setidaknya telah mendefinisiakan orientalisme ke dalam beberapa pengertian Pertama, orientalisme itu merupakan Satu gaya berpikir Yang berdasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologis Antara di orient atau timur dan hampir selalu di oksiden barat Kedua, orientalisme merupakan suatu bentuk Lembaga atau sarana untuk berurusan dengan timur Dengan membuat pernyataan tentang timur itu Kemudian mewenangkan pandangan tentangnya Jadi pandangan tentang timur itu dibuat menjadi otoritatif Seperti itu Kemudian mendeskripsikannya dengan mengajarinya Sehingga orientalisme dalam konteks ini tidak lebih dari gaya barat Untuk mendominasi, menata kembali, dan menguasai timur Dan yang ketiga, orientalisme menurut Edward de Said Merupakan keseluruhan jaringan kepentingan-kepentingan Yang berkaitan dengan setiap kesempatan untuk Memperbincangkan tentang entitas timur itu Sebagai sebuah sistem keilmuan Orientalisme pertama kali muncul pada abad ke-14 Tepatnya awal 14 ya Yang diperakasai oleh konsul gereja Vina pada sejumlah universitas Untuk mempromosikan pemahaman bahasa dan kebudayaan timur Kekuatan pendorong utama pada orientalisme Itu berasal dari perdagangan, kemudian persaingan antaragama Dan bahkan konflik militer Nah karena itu Pengetahuan tentang timur ini Tidak bisa dipisahkan dari sejarah ekspansi Eropa Ke timur tengah atau bahkan Asia Jadi penemuan rute Tanjung Harapan ke Asia Oleh fas kodagama pada 1489 itu Amat memperluas pendirian orientalisme Tetapi hal itu tidak sampai pada abad ke-18 dan 19 Sehingga kajian-kajian terperinci mengenai Masalah-masalah ketimuran itu diterbitkan di Eropa Timur sebagaimana penggambaran orientalisme Itu merupakan timur yang komplek Atau mencakup segala aspeknya Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Yusuf Sueb Gimana salah satu definisi praktis orientalisme itu adalah Kegiatan penyelidikan Atau riset gitu ya Ahli ketimuran barat Tentang agama-agama timur Dan khususnya Islam Kegiatan penelitian ini Itu mencakup banyak hal ya Baik itu bidang keberupakalaan Sejarah, bahasa, agama, sastra Kultur ya Adat-istiadat Bahkan kekuasaan Dan kehidupan maupun bidang lingkungan sekalipun ya Nah persoalan pertama yang mengunggukah disini adalah Apa sebetulnya motif dari kelahiran orientalisme itu sendiri ya Nah Dari keterangan-keterangan yang diperoleh ya Setidaknya penelitian awal lah seperti itu Setidaknya terdapat dua motif kelahiran orientalisme Pertama itu motif politik Dan kedua motif teologis ya Nah berikutnya akan saya jelaskan Makna dari motif politik dan motif teologis ya Nah dalam konteks motif politik ya Melalui perspektif politis Kelahiran orientalisme itu dinilai Sebagai suatu kebutuhan Atau wadah bagi keberhasilan Sebuah imperialisme Atau pendudukan politik ya Orientalisme dalam konteks ini merupakan Kajian ketimuran Berdasarkan perspektif barat Yang dalam kemunculannya sangat Dipengaruhi oleh situasi sosio-politik barat ya Menurut Edward Wisayet Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran orientalisme Merupakan rentetan dari dominasi kolonialisasi Dan imperialisasi Hal ini dikarenakan bahwa Hubungan antara barat dan timur itu Adalah hubungan kekuatan Dominasi hubungan berbagai derajat hegemony Yang sangat komplek Bahkan di Era-era kontemporer ini Masih ada juga Serjana-serjana barat Seperti Samuel Huntington itu yang Memunculkan diskursus Tentang benturan peradaban ya Ya kira-kira apa yang dimaksudkan Edward Wisayet itu Sampai detik ini Sampai hari ini masih ada relevansinya Nah disamping Edward Wisayet Ada juga Hasan Hanafi Dalam bukunya Oksidentalisme Itu secara gradual Telah menjelaskan Latar belakang serta tujuan orientalisme ini Nanti di dalamnya Hasan Hanafi itu Menyampaikan tentang Motif-motif politik ya Menurut Hasan Hanafi Orientalisme lama itu muncul Di tengah ekspansi imperialisme Eropa Bangsa Eropa itu pada saat itu Sedang mengalami masa kejayaan ya Atau kemenangannya Setelah berhasil menaklukkan Grenada dan Penemuan geografis ya Orientalisme klasik muncul dengan Membawa revolusi paradigma riset Atau aliran politik yang Menjadi kecendungan utama Di abad ke-19 Terutama positifisme Histolisisme Saintisme Rasialisme maupun Nasionalisme Nah Orientalisme sekarang Menurut Hasan Hanafi Telah berubah bentuknya Dan dilanjutkan oleh Ilmu-ilmu kemanusiaan Terutama antropologi Peradaban Dan Susiologi kebudayaan Orientalisme klasik Tidak mengambil posisi netral Tetapi banyak didominasi Oleh paradigma Yang merefleksikan Struktur Keseadaan Eropa Yang terbentuk oleh Peradaban modernnya Orientalisme Itu menurut Hasan Hanafi Dalam kontek ini Adalah kajian Tentang peradaban Islam Oleh peneliti Dari peradaban lain Yang memiliki Struktur emosi Yang berbeda tentunya Dengan struktur peradaban Yang dikajinya Dengan timur Maksudnya ya Orientalisme secara sengaja Mengambil posisi Keberpihakan Sampai pada tingkat Niat buruk Yang terpendam Itu menurut Hasan Hanafi Nah Sudah-sudah Dari dua paparan di atas Jelas Kiranya bahwa Kemunculan orientalisme Merupakan lentetan Yang dilatar belakangi Oleh Peristiwa politik Semisal Kolonialisasi Dan imperialisasi Edward Said Lebih menitikberatkan Pada pola hubungan Antara barat dan timur Sebagai pola hubungan Dominasi Menguasai Dan penaklukan Dan dari Sela-sela hubungan Seperti inilah Menurut Edward Said Orientalisme itu lahir Sementara Hasan Hanafi Menambahkan Bahwa ekspansi Barat Itu telah melahirkan Kajian-kajian tentang timur Yang kesemuanya Tidak terlepas Dari Visi Bahkan misi Misi dominasi Paradigma Eropa Nah Jika kita kembali Ke sejarah Islam Masa lampau Khususnya pada Masa Pertengahan Ekspansi barat Atas negeri-negeri Muslim Bukanlah semata-mata Ekspansi militer Ini kalau kita Teropong Dari perspektif Edward Said Dan Hasan Hanafi Akan tetapi Juga sebagai Ajang penelitian Terhadap masyarakat Muslim yang sedang Diduki Atau dijajah Kita dengan mudah Dapat mengambil Contoh Mesir Misalnya Dimana kedatangan Napoleon Bonaparte Dari Perancis Disamping sebagai Representasi dari Ekspansi militer Barat Atas timur Itu juga Membawa Perangkat Sasaran penelitian Atau Contoh lain Misalnya Di Indonesia Kelahiran Seorang Orientalis Seperti Snog Pongroj Asal Belanda itu Tidak dapat Dilepaskan Dari misi Penjajahan Belanda Untuk mengetahui Selu beluk Masyarakat Indonesia Dari Segala aspeknya Nah Ada juga Komentar Atau Pandangan Dari Amin Aes Ini Dapat juga Kita Jadikan Sebagai Tambahan Dalam Kontek Motif Politik Dari Kemunculan Orientalisme Ini Dimana Menurut Amin Aes Orientalisme Itu Banyak Bekerja Dalam Koridor Koridor Kepentingan Imperialisme Orientalisme Dapat disebut Sebagai Kaca Yang Mencerminkan Kekuatan Barat Bahkan Nafsu Angkara Murka Imperialismenya Oleh Karena itu Kajian-kajian Serta Penelitian Mengenai Masyarakat Peribumi Oleh Orientalisme Itu Akan Dipersembahkan Kepada Para Kolonialis Untuk Mempermudah Jalan Imperialisme Karena Keterkaitannya Dengan Imperialisme Ini Maka Fungsi Orientalisme Kemudian Lebih Banyak Fungsi Fungsi Memahami Menguasai Memanipulasi Dan Bahkan Menggabungkan Apa yang Kelihatannya Sebagai Dunia Lain Dalam Hal ini Timur Tentunya Nah Dalam Kontek Ini Baik Para Ilmuwan Seperti Napoleon Bernaparte Ataupun Snog Holon Dan Nanti Toko-toko Orientalisme Akan Disampaikan Pada Perkuliahan Ini Itu Merupakan Mesin Pengetahuan Yang Bertujuan Memberi Jalan Bagi Kemudahan Sebuah Imperialisasi Dan Kolonialisasi Tapi Mungkin Tidak Semua Toko Orientalisme Memiliki Visi Atau Misi Kolonialisme Atau Mungkin Diperalat Oleh Kepentingan Kolonialisme Mungkin Ada Nanti Sesuai Pembahasan Kita Toko-toko Yang Memang Murni Memiliki Visi Dan Misi Pengetahuan Di dalam Mengkaji Islam Tentunya Sudara-sudara Ekses dari Fungsi Orientalisme Ini Menurut Amin Berwujud Dikutumi Dan Diskriminasi Diskriminasi Timur Oleh Barat Tentunya Manusia Barat Kristen Pada Zaman Kolonialisme Menganggap Hanya Orang-orang Repa dan Amerika Saja Yang Sesungguhnya Manusia Atau Benar-benar Human Sedangkan Orang-orang Asia Afrika Itu Dianggap Sebagai Setengah Manusia Atau Subhuman Salah Satu Contoh Yang Cukup Nyata Dari Diskriminasi Ini Adalah Misalnya Argumen Karl Mark Yang Membenarkan Kolonialisme Inggris Atas India Dimana Didasarkan Pada Pendapat Bahwa Hanya Imperialisme Inggris Yang Bisa Membawa India Ke Arah Revolusi Kemajuan Atau Kemajuan Nah Sudah-sudah Argumen Mark Ini Dinilai Amin Nais Ternyata Membawa Dampak Yang Luar Biasa Besarnya Hal itu Telah Memicu Terjadinya Pencaplokan Imperialisme Ekspansi Atau Dalam Bahasa Amin Nais Pemangsaan Negara-negara Timur Oleh Barat Negara-negara Timur Yang Lemah Dimangsa Oleh Barat Oleh Karena Orientalisme Yang Bersenyawa Dengan Imperialisme Meletakkan Masyarakat Timur Sebagai Sasaran Studi Yang Diselidiki Diukur Didisiplinkan Dan Dihukum Dengan Keputusan Keputusan Imiah Perspektif Barat Sehingga Jadilah Kemudian Orientalisme Itu Sebagai Doktrin Politik Yang Dipaksakan Terhadap Timur Tentu Saja Karena Alasan Kelemahan Timur Nah Di Sisi Lain Nur Kholismadi Juga Pernah Mengungkapkan Bahwa Orientalisme Pernah Sepenuhnya Mengabdi Kepada Kepentingan Kolonial Orientalisme Melakukan Peran Sebagai Teoretikus Ilmiah Dalam Menghadapi Islam Dan Kaum Muslim Dengan Saran-saran Dan Nasehan Yang Mereka Berikan Berdasarkan Penelitian Dan Pengetahuan Mereka Tentang Masalah Itu Inti Dari Pandangan Kaum Orientalis Itu Tepatnya Orientalis Kolonial Ini Menurut Cak Nur Itu Adalah Memperkecil Arti Kehadiran Islam Dalam Negeri Jajahan Mereka Tentunya Dengan Cara Menyebarkan Disinformasi Dan Stratejem Cak Nur Menyebut Stratejem Taktik Tipuan Pengembangan Teori Yang Berbeda Atau Bahkan Bertentangan Dengan Kenyataan Taktik Ini Sebagaimana Disebutkan Cak Nur Dapat Dipahami Mengingat Para Penjajah Rata-rata Adalah Orang-orang Kristen Yang Mengalami Kesulitan Terutama Ketika Menghadapi Kaum Muslim Dengan Demikian Para Kolonialis Kristen Ini Melihat Bahwa Untuk Menguasai Negeri Jajahan Mereka Seperti Indonesia Maka Yang Dilakukan Atau Dikuasai Atau Bahkan Ditaklukan Itu Terlebih Dahulu Adalah Kaum Muslim Dengan Mengecilkan Peran Kaum Muslim Di Indonesia Atau Membuat Kaum Muslim Itu Teralienasi Terpinggirkan Maka Kaum Kolonialis Yang Dibantu Oleh Kolonialis Kolonialis Berharap Bahwa Kaum Muslim Akan Mengalami Alienasi Dimana Proses Semacam Ini Diharapkan Dapat Memuluskan Rencana Para Pejanja Untuk Menyingkirkan Kaum Muslim Di Negeri Jajahan Jadi Alienasinya Itu Dilakukan Dengan Cara Membuat Strategi Strategi Pengkerdilan Atau Penghilangan Fungsi Fungsi Peran Peran Penting Islam Atau Muslim Di Negeri Yang Dijajah Itu Sehingga Muslim Menjadi Teralienasi Bahkan Terlupakan Ketika Terlupakan Tidak Dianggap Maka Disitu Imperialisme Itu Bisa Berjalankan Baik Motif 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 Orientalisme Ini Dapat Direpresentasikan Kepada Seorang Belanda Ya Ini Snog Hongron Nanti Ini Ada Pembahasan Tersendiri Tentang Snog Ini Yang Pernah Memahami Islam Di Indonesia Sebagai Islam Yang Menyempal Dan Rusak Hingga Titik Dimana Praktek Praktek Yang Populer Berbeda Dari Apa Yang Dituntut Oleh Tek Tek Fik Jadi Hati-hati Dengan Kata-kata Islam Sudah Rusak Islam Itu Tidak Murni Lagi Ini Kalau Dalam Kontek Ini Diskursus Atau Tuduhan Tuduhan Semacam Itu Memang Sengaja Dibuat Agar Umat Islam Itu Sendiri Muslim Tidak Percaya Dengan Keislam Hanya Mengkritik Balik Bahkan Meninggalkan Hanya Sehingga Menjadi Lemah Seperti Itu Nah Ada Juga Pendapat Dari Akib Suminto Menurut Dia Penekanan Snog Ini Pada Hukum Dan Kerusakan Islam Itu Harus Dinisbatkan Dihubungkan Kepada Kombinasi Kepedulian Teologis Dan Administratif Jadi Ini Berbeda Pendapat Sedikit Yang Jelas Snog Itu Merupakan Orientalis Belanda Dia Memang Banyak Menguasai Hukum Hukum Atau Yuris Prudensi Islam Sehingga Pengetahuannya Mengenai Fik Itu Telah Memungkinkannya Untuk Menawarkan Pembenaran Pembenaran Islami Kepada Kebijakan Pemerintah Kolonial Yang Sebenarnya Anti Islam Termasuk Kebijakan Yang Membatasi Pembangunan Masjid Di Wilayah Perkotaan Yang Sedang Tumbuh Besat Pada Saat Itu Nah Itu Tentang Senok Hong Hong Rong Itu Nanti Akan Dibahas Lebih Lanjut Di Kajian Tokohnya Saya Pada Kesempatan Kali Ini Baru Hanya Membicarakan Tentang Motif Atau Tujuan Politik Dari Kelahiran Orientalisme Itu Sendiri Nah Sudah Sudah Bagaimana Kemudian Dengan Motif Teologis Nah Motif Teologis Akan Kita Sampaikan Pada Sesi Berikutnya Kita Pause Dulu Sesi Ini Hanya Pada Motif Politik Dulu Nah Ini Cukup Panjang Saya Harap Anda Nanti Bisa Mengeksplorasi Motif Politik Dari Kelahiran Orientalisme Sehingga Anda Bisa Mengeksplorasi Menemukan Sumber Bacaan Sehingga Pemahaman Anda Menjadi Lebih Mendalam Terima Kasih Singkat Pada Sesi Ini Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh